Peragam cerita dikemukakan oleh warga saat berusaha menyelamatkan diri dari banjir bandang. Salah satunya adalah Ibu Pipit, warga Kampung Cibuntu, Desa Pasawahan, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Soekabemi, Jawa Barat, yang alami luka sobek di bagian kaki. Ia salah satu warga yang berhasil menyelamatkan diri dari ganasnya banjir bandang. Saat itu Pipit berada di lantai dua rumah bersama kedua anaknya. Ia loncat dari atap rumah ke atap rumah lainnya menghindari banjir bandang, hingga berhasil turun ke sebuah garasi rumah yang tak terkena air. Berkat perjuangannya, tidak hanya dirinya saja yang selamat, melainkan Pipit pun menyelamatkan lima orang anak, yang diantaranya dua anak kandungnya dan tiga orang anak tetangganya, yang saat itu terjebak di atap rumah. Dan akhirnya mereka pun mengungsi di rumah saudaranya. Dalam satu rumah itu saat kejadian ada berapa anak? Ada rumahnya berkatannya sambil yang ini tiga orang, yang ini dua orang. Jadi Ibu ini menyelamatkan sekitar lima anak? Iya. Lima anak loncat dari atap? Dari atap. Menghindari banjir itu? Oh, jam berapa Pak itu Pak? Kejadiannya sekitar jam lima kurang. Jam lima kurang waktu banjir. Akhirnya selamat? Akhirnya selamat.